Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Abdul Ramadhan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, topik yang disampaikan oleh Yai Yassin Muntohar berkesesuaian dan eksepsi yang disampaikan oleh baik Habib Rizzi Siap atau melalui kuasa hukumnya dan itu kelihatannya satu kesatuan eksepsi yang digabungkan dengan judul mengetuk pintu langit menolak kezaliman menegakkan keadilan saya lihat Anda juga telah membuat sebuah analisa hukum terkait dengan kasus hukum HHS ini Anda menyebut jugaan kuat sebagai kasus politik bagaimana deskripsi termasuk kronologisnya serta argumentasi hukumnya, dokter silakan diberikan perspektifnya Ya, terima kasih Ya, pada prinsipnya perkara yang menimpah Habib Rizzi Siap dan kawan-kawan ini ini bukan perkara hukum saya mengamati sejak awal dan melakukan kajian-kajian dan telah pula kita lakukan pra-peradilan pada pengadilan negeri Jakarta Selatan yang pertama, pra-peradilan menguji sehat atau tidaknya penetapan tersangka dan kedua, pra-peradilan menguji sehat atau tidaknya penangkapan dan penahanan terlepas dari tidak dikabulkannya permohonan kedua pra-peradilan tersebut tetapi secara akademik secara ilmiah teoritis-yuridis saya dapat mengatakan bahwa perkara aku lebih bermuatan politis ketimbang yuridis banyak sekali argumentasi yuridis-yuridis dalam perkara ini namun, karena keterbatasan waktu saya akan memilih hal-hal tertentu saja yang dapat meyakinkan kita bahwa pra-peradilan yang berlangsung ini adalah jelas permohonan politis jadi tidak murni yuridis mengapa saya katakan demikian dan banyak pakar mengatakan hal yang sama menjadi pertanyaan bagi kita perkara apa sebenarnya yang diterapkan kepada Habib Rizik Sihab dan kawan-kawan kalau perkara protokol kesehatan kalau itu berkenaan dengan PSBB apakah ada norma delik ketentuan pidana dalam peraturan pemerintah yang mengatur tentang PSBB apakah dapat dimbenarkan delik hukum dalam hal ini pidana dan pemidanaan itu diatur dalam peraturan undang-undangan tiba undang-undang jawabannya adalah tidak diperkenankan tidak boleh setiap pidana dan pemidanaan terutama dalam hal ini yang berkaitan dengan kejahatan itu diharus diatur dalam kekuatan undang-undang tidak boleh diatur dalam peraturan undang-undangan di bawah undang-undang dan memang tidak ada itu dalam sistem peraturan undang-undangan Indonesia tapi dalam tataran empiris mengapa ini diadakan bukankah PSBB itu diatur dalam PP dan tidak ada sanksi hukum PSBB dalam PP tersebut bukankah protokol kesehatan yang kita kenal itu diatur dalam peraturan menteri kesehatan dan tidak ada delik pidana ada pelanggaran terhadap ketentuan PSBB sehingga itu diterapkan terhadap HBP Rizik Sihab dan telah pula dibayarkan denda itu kepada Pemprov DKI Jakarta berarti di sini dengan telah dibayarnya denda administratif sesuai dengan regulasi Pemprov DKI Jakarta maka menurut Azaz Nebis in Adam tidak dapat dilakukan proses hukum lagi mengapa dikatakan pentingnya Azaz Nebis in Adam ini ini didaskan dari postulat Nemo the Bad Biscary tidak seorang pun atas perbuatannya dapat diganggu atau dikenakan pidana untuk kedua kalinya jadi tidak dapat ini diberlakukan terhadap HBP Rizik ketika dia sudah membayar denda sebagaimana yang telah ditutupkan dan menyalahi prinsip hukum pidana kita sebagaimana diatur dalam OHP nah kemudian penerapan pasal sekian banyak pasal itu dalam tiga perkara yang dijadikan satu perkara kerubunan di pertamburan menyangkut maulid dan pernikahan Putri Habib Rizik kemudian yang terkait di rumah sakit UMI dan kerubunan di Megamendung dijadikan satu dengan berbagai pasal yang bervariasi tetapi tidak ada keterhubungan tidak ada persintuhan dari semua pasal itu dipertanyakan disini apa sebenarnya perkara ini kalau kita bicara perkara protokol kesehatan sudah saya jawab tadi tidak ada delik pidana dalam protokol kesehatan tidak ada delik pidana dalam PSBB itu sangat jelas kalau kita baca dengan cermat undang-undang kekarantinan kesehatan ini sebenarnya diarahkan adresannya menuju kepada mode transportasi baik udara laut darat semua pasal itu tidak kurang dari 32 pasal itu menyebutkan hal demikian sebagai contoh pasal 90 itu menunjuk kepada kondisi nakoda pasal 91 menunjuk kepada kondisi kapten penerbang pasal 92 itu menunjuk pada pengemudi kendaraan darat jadi adresannya itu arahnya itu subjek hukumnya itu ditujukan kepada moda transportasi darat udara laut ketika dia melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksudkan pada pasal 93 undang-undang kekarantinan kesehatan sepanjang diberlakukan kekarantinaan baik kekarantinaan di pintu masuk negara kekarantinaan wilayah rumah sakit itu baru dapat dikerapkan tapi kalau SP-SPP tidak nah sekarang perkaranya apa pasal 93 ini kan leks spesialis dari pasal 2016 dan leks spesialis dari undang-undang wabah penyakit menular tepatnya pasal 14 tapi semuanya dikenakan di sini bertemu antara gelik yang bersifat khusus dan gelik yang bersifat umum itu melanggar azas leks spesialis di rokan reks generalis ini melanggar azas yang diatur dalam pasal 63 KUHP nah kemudian apa relevansinya maksudnya pasal 160 KUHP pasal 160 KUHP padadannya pasal 131 yang diterbitkan di negeri Belanda asbabun nuzulnya terbitnya pasal 160 ini yang kita kenal dengan pasal perhasutan ketika di negeri Belanda ada krisis krisis yang lain ada ancaman pergerakan mobilisasi buruk yang mengarah kepada revolusi sosial sehingga diberlakukan pasal ini penghasutan dalam hal adanya ancaman pergerakan buruk yang dikhawatirkan menimbulkan kebutuhan sosial jadi secara memori ventilisasi saja asbabun nuzulnya ini tidak ketemu dimasukkannya pasal aku terhadap imam besar Habib Rizie ini kan kita bicara penafsiran hukum jadi jaksa kalau tidak mengerti penafsiran hukum maksud diterbitkannya udah-udah penafsiran secara teologis memori ventilisasi asbabun nuzul kalau tidak mengerti bagaimana penyeranggaraan penerapan hukum pendekatan hukum kita itu baru satu sisi belum penafsiran historis apa latar belakangnya belum penafsiran sistemik penafsiran gramatikal itu ada tujuh macam penafsiran satu penafsiran saja tidak layak karena ketika satu pasal diterapkan harus kita pastikan dulu adakah relevansi validitas pasal tersebut dengan tidak pidana yang dilakukan tidak pidana menurut hukum pada prinsipnya itu harus benar-benar terjadi rech in act 2 jadi suatu perbuatan yang disangkakan ditidakwakan itu harus menunjuk pada perbuatan yang sungguh-sungguh terjadi rech nah ini perbuatan yang suku-suku terjadinya apa kalau didalilkan imam besar habib rejik mengundang maulid pada saat maulid di almarhum habib aliyah segera di jalan debat utara kepada para jabah untuk hadir maulid di petamburan karena maulid itu diselenggarkan rutin setahun sekali dan sekaligus acara menikahkan putri beliau pertanyaannya adalah apakah acara maulid dan pernikahan itu adalah perbuatan terlarang apakah itu perbuatan terkira siapa yang berani mengatakan peringatan maulid adalah perbuatan terkira siapa yang berani mengatakannya kalau tindak pidana pasti perbuatannya itu perbuatan tercelak ada sifat menang hukumnya siapa yang berani mengatakan apakah jaksa hakim penyidik berani mengatakan maulid itu perbuatan tercelak walaupun di masa pandemi kalau seseorang didalilkan mengundang untuk hadir di acara maulid kemudian dia dikriminisasi di proses hukum berarti secara keilmuan secara kausalitas mengenai objeknya objeknya adalah maulid berarti maulid Nabi Rasulullah itu adalah perkara yang haram karena setiap orang yang menyampaikan mengundang dapat dikenakan bidana dan ada ketercelaan ada sifat malam hukumnya itu resikonya secara kausalitas nah ini sangat-sangat tidak tepat kecuali ada fatwa dari magilis ulama Indonesia apakah ada fatwa yang mengatakan peringatan maulid di masa pandemi adalah harap kita belum dapat dan tidak mungkin dinyatakan haram walaupun di masa pandemi nah ini masalah serius lalu apa kaitannya pasal 160 dengan ujaran penghasutan dengan mengundang maulid apakah pula ada akibat konkret yang terjadi apa akibat konkret oh terjadi kedaulatan kesehatan masyarakat sebagaimana dijalilkan di media bukankah itu sudah terjadi bukankah kedaulatan kesehatan telah terjadi dan bahkan presiden sudah menerbit ke deklarasi itu sudah terjadi kedaulatan kesehatan masyarakat sebagai bencana nasional dan ini delik 160 ini sebagaimana keputusan mahkamah kodisi dia harus bersifat material ada akibat hukumnya akibat hukum itu konkret terjadi apa akibatnya dan tidak tidak berkesesuaian dengan latar belakang diterbitkannya pasal ini ini kan digunakan pasal ini dengan alasan agar Habib Rejid dapat ditahankan karena di atas 5 tahun belum lagi masuknya pasal 59 ayat 3 huruf C dan D undang-undang hormas apapun kaitannya ini kenapa ini baru ada pada saat menjelang proses perlimpahan di pengadilan ini kan menimbulkan ketidaksisteman dalam dalam proses peradilan kesini aja ini pasal ini baru ada setelah Habib Rejid ditetapkan tersangka pasal ini timbul pasal 59 ayat 3 huruf C dan D pegang-undang hormas dikaitkan dengan organisasi FPI apapun kaitannya ini dan ini berkolerasi dengan dilarangnya kegiatan FPI saya masih ingat terkait dengan undang-undang hormas ini dari awal ketika perpu hormas ini diterbitkan saya bertentangan dengan MUI pusat saya yakin bahwa terbitnya perpu hormas yang kemudian menjadi undang-undang hormas pintu masuknya adalah khilaf HTI tetapi sasarannya adalah FPI dengan konsepsi NKRI besar jadi HTI ini hanya pintu masuk setelah itu FPI dan kita tidak tahu siapa saja dapat dikenalkan dengan undang-undang hormas ini oleh karena itu saya sangat menentang Dewan Pimpinan MUI pada saat itu mengatakan dapat menerima pandangan pemerintah menerbitkan perpuas ini hasil yang kita terima oleh karena itu MUI juga harus bertanggung jawab secara moral sebab menyetujui walaupun dengan kata-kata dapat memahami saya pribadi sangat menyesal dikenakan kepada HTI dan FPI tidak lebih dari itu kepada Imam Besar Habib Rindji kepada kawan-kawan dan imbasnya sebagaimana kita saksikan sekarang karena saya sudah baca arahnya belum lagi ditambah dengan perasa biaya yang empatnya itu paham lain ini ngambang biasa tidak jelas siapa saja dapat dikenakan paham lain yang bertujuan mengganti atau menggol Pancasila dan imbas itu jelas disebutkan dalam penjelasannya nah sekarang dalam perkara Imam Besar Habib Rindji Semuanya berkumpul pasal-pasal dari yang terberat sampai yang terendah dari yang ancaman maksimum 10 tahun sampai yang 1 tahun itu berkumpul ada undang-undang nomor 1 tahun 1946 yang kita kenal dengan pasal HWA pasal 14 ayat 1 pasal 14 ayat 2 dan pasal 15 pemberitian bohong atau pasal itu 10 tahun ancaman hukumannya jangan kita pikir enteng ini jeratan yang melilit Imam Besar 10 tahun kalau pasal penghasutan itu 6 tahun tapi sekali lagi tidak ada hubungannya tidak ada persintuhan dakwaan itu disusun dengan susudaritas ada alternatifnya yang bersifat pilihat tapi apa sebenarnya sih perkara Habib Rezik ini sebenarnya apa perbuatan intinya itu apa yang sungguh-sungguh terjadi itu perbuatannya apa bagi saya dan kawan-kawan ini tidak jelas jelit politik dan ini patut diduga ada kaitannya dengan kepentingan Pilpres tahun 2024 ditambah lagi dengan adanya kebijakan yang membatasi melarang perumunan dengan alasan pandemi COVID-19 terlebih lagi ada wacana presiden tiga periode dan ada indikasi potensi calon tunggal nah ini semua berhimpun dalam rangka agenda politik tahun 2024 oleh karena itu Habib Rezik Syihab sebagai imam besar tidak lagi mampu memobilisasi aksi umat sebagaimana yang telah dilakukan dengan spektakuler yang dikenal dengan asli 212 ini ada kepentingan disitu sehingga Habib Rezik kalau kita lihat dari semua ancaman pidana yang didakolakan hitung-hitungannya ya memang harus 2024 baru yang bersakutan bebas semuanya itu jelas dalam hitungan hukum kita lihat nanti jaksa menuntut dengan pasar apa dengan ancaman hukuman yang bagaimana tapi kalau saya melihat disini ya patut diduga Habib Rezik itu kasusnya itu by the same sehingga yang bersakutan harus menjalani masa pidana melewati tahun 2004 itu yang patut kita termati jadi ini bukan hanya persoalan hukum kalau persoalan hukum sudah selesai no case tidak ada delik pidana tidak ada sama sekali apa delik apa yang menjadi dasar untuk mengkriminasi Habib Rezik kita sudah paparkan tidak ada tidak ada delik dalam PSBB tidak ada delik kejahat dalam PSBB dan motokok kesehatan pasal yang lain tidak ada persintuhan tidak nyambung alias dipaksakan terlebih lagi kalau kita baca itu dakwaan penuntut umum tidak jelas disitu tidak cermat disitu padahal pasal 143 undang-undang hukum acara pidana mengharuskan dakwaan harus cermat jelas rinci tidak tidak ada tidak ada kecermasan tidak ada kejelasan tidak ada rincian padahal menurut ajaran hukum pidana dalam hal hukum acara pidana dakwaan itu harus menjelaskan per unsur tidak ada dan harus ada keterhubungan antara perbuatan dan kesalahan antara aktus serius dan mens rea antara objektif orang-orang elemen dengan subjektif orang-orang elemen karena itu dipersyaratkan tidak ketemu tidak saya temukan hubungan yang sistematik hubungan emosional antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana dalam hal ini ada kesalahan mana wujud kesalahan itu yang berupa kesengajaan tidak pula ada tidak pula jaksa dapat melumuskan secara konkret keterhubungan itu tidak pula dapat mengkonstruksikan secara objektif apa kesalahan Habib Rejik dalam hal ini penggunaan pikiran secara salah apakah mengundang maulid Nabi Muhammad sallallahu sallam itu adalah penggunaan pikiran salah-salah tidak ada siapa yang dapat mengatakan bahwa seorang Habib Rejik mengundang maulid masa pandemi dia adalah telah mengundangkan pikiran salah-salah siapa yang berani mengatakan tidak ada kalau Verjaksa mengatakan itu jangan sifatnya komplit pasti dari BAP ini selazim Jaksa melakukan hal yang seperti ini tidak bermutu itu dakwaan tidak ilmiah itu dakwaan terlalu mengada-ada saya bicara ini dengan kehiluan dan dapat saya bertanggung jawab dan saya ahli hukum dan dapat mengatakan ini saya bertanggung jawab secara ilmu saya yang saya yang saya paham jadi itulah yang sangat merisaukan kita salah satu contoh penerapan penegakan hukum yang belum menjamin tiga azaz dalam hukum itu sendiri yaitu kepastian keadilan dan kemanfaatan hukum yang tidak adil itu bukan hukum hukum yang tidak pasti akan menimbulkan ketidakadilan akan menimbulkan ketimpangan dan tentu tidak bermanfaat jadi jadi tiga azaz ini kepastian keadilan dan kemanfaatan dia harus menyatu dalam sistem peradilan pidana masing-masingnya memang dapat kita pisahkan tapi tidak dapat kita bedakan apalagi jelas kita menganut negara hukum hukum itu harus diberlakukan secara berimbang tidak boleh ada rekayasa tidak boleh secara parsial tapi harus pas yang kita lihat dalam perkara Habib ini terlalu banyak pengaruh-pengaruh dan hukum yang mengintervensi yang tercampur dalam bekerjanya sistem hukum dalam proses peradilan Imam Besar Habib Uri siap dan kawan-kawan demikian selamat